Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman eh berjumpa kembali ya dengan saya di channel Dwi menanam singkong ya oke kembali lagi ya pada hari ini saya hanting ya di terminal Cirebon ya Arja Mukti ya ini seposisi saya sekarang berada di depan terminal ya Nah jadi hari ini hari Minggu tanggal 3 April ya 2022 awal puasa Ramadan ya jadi disini saya akan melihat secara langsung ya untuk kondisi ya ataupun aktivitas di terminal harja mukti ini ya baik ini cuaca masih cerai ya jadi hari ini jam berapa ya ini ya jam 13 ya jam 13 lewat 25 ya ini saya digi deket taman ya taman depan terminal dan juga pintu masuk bis terminal ya oke teman-teman ya jadi pada hari ini kita akan melihat ya situasi terminal ya ini sudah di renovasi ya di sini pintu keluarnya ya untuk pintu keluarnya disini dan untuk pintu masuk bisnya ya itu berada di depan ketampu merah ya ketampu merah sana kita lihat nah sini kalau kita perhatikan ya dari sebelah kanan di sini ya di sini ya itu ke arah jawa tengah ya berbes tegal dan sebelah sini nah deket depan taman ini ya itu yang ke arah kuningan ya kita lanjut ke bagian sebelah kiri saya ya oke dan situ arah Jakarta itu sudah tidak ada setia negara ya gemelan Oke jadi disini eh saya penasaran nih untuk melihat eh bangunan barunya ya di dalam terminal ini karena tadi saya lihat di dalam terminal situ ya itu sepi ya keadanya ini nggak ada satu bis pun ya yang terparkir ya disini dari sini kita kelihatan nih untuk bisnya oke teman-teman nanti kita coba lihat masuk ke dalam ya untuk melihat ya situasinya seperti apa yuk kita lanjut melihatnya ya ini kita mau nyebrang dulu nih kita mau lihat lihat keadaan di dalamnya kita mau nyebrang dulu oke oke kita langsung lanjut aja oke nah ini kita sudah masuk di sini ya nah ini teman-temannya jadi untuk pintu masuknya sebelah sini ya ini masuknya di pintu masuk terminal di lampu merah ini ya nah ini kita mendekati coba kita lihat ke dalam oke oke lampu merah ke kanan ini ya dia disitu ke arah kuningan ke arah kuningan ya oke ini kita masuk ke bagian depan terminal ya kita lihat di sini nih ini ada elf yang masuk coba kita lihat coba kita lihat masuk lebih mendekat oke jadi ini eh kondisi sekarang ya untuk terminalnya jadi dari sebelumnya itu diarah di sini ya untuk tempat namanya dan tempat barunya itu berada di ujung sana ya nanti kayaknya bagus benar ya kita coba lihat nah sini udah ada pelangnya untuk jalur kedatangan bus ya elep akap akadp ya jadi dipisahkan ya antara bis sama kendaraan bus ya kendaraan pribadi ya kebun tamu oke oke teman-teman kita coba masuk ke dalam yuk kita lihat wangin yang gede bener ini terminalnya luas ya nah itu oke oke ini terminal demokris oke kita coba lihat ke dalam ya apakah ada bisnya ya atau enggak ya saya juga penasaran nih karena baru kesini lagi ya udah 3-4 bulan ya kita mau lihat-lihat dulu yang baru ini oke ini sudah berada di dalam terminal ya disini masih baru semua ya jadi masih kosong ya masih banyak yang kosong belum digunakan ya karena juga masih baru ya keadaannya ya coba kita langsung masuk ke dalam kita lihat lagi ya nah itu terlihat ya dari kaca ya itu untuk parkiran bisnya ada di situ ada di situ oke coba kita lihat lagi dan ini sangat menarik sekali ya jadi di terminal ini ada ruang informasi ya ada ruang informasi kita lihat oke oke dan untuk penjualan tiketnya ya itu berada di depan ya di depan ruang informasi ya di sini oke nah cuma nanti kita langsung dekat aja ya kita lihat-lihat dulu oke teman-teman ini kita sudah berada di depan ruang informasi ya oke di sini untuk ruang informasinya bila teman-teman membutuhkan ya peserta pertanyaan ataupun menanyakan tentang sesuatunya di sini ya bisa menghubungi ke bagian informasi untuk penjualan tiketnya ya itu di sini ya jadi sepanjang jadi nih jadi ini bisa dipilih ya mungkin teman-teman ingin menggunakan PO apa ya jadi dari ujung ke sini sampai ke ujung ya nah jadi itu agen tiketnya ya kita lebih dekat lagi ya selamat menikmati 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 ya ini untuk ruang tumbuhnya ya ini berada di depan agen tiket ya di sini di sampingnya ruang informasi informasi ini ruang tunggunya dan untuk akhirnya disini jualan tiketnya kita lihat lagi ya teman teman ini adalah ruangan di dalam terminal bisnya ya ini ada skalatornya nanti ada lantai kedua dipakai untuk jalur boarding pass ya ini sementara belum dipakai ya jadi nanti secara bertahap ya jadi nggak langsung instan Oke teman-teman ini kita coba ke jalur keberangkatan ya ya keberangkatan bisnya kita coba lihat yuk lalu keberangkatan bis Oke disini ruang tunggu ya Oke ya ini kita sudah berada di ruang tunggu keberangkatan ya di sini ya ada instalatornya ya cuman belum berfungsi ya belum digunakan ini fasilitasnya ya ada tempat sampah ya jadi ada plastik kertas ataupun organik jadi bisa diperhatikan ada akar ya pemadam kebakaran nih Oh ACnya dingin yang benernya ACnya Oke ini kita lihat lagi ya kita coba lihat ke luar ya untuk melihat bisnya apa aja di luar ya Oke ini kita sudah berada di jalur keberangkatan ya sini ada empat unit ya yang mau diperangkatkan dan di belakang disini masih ada ya bis yang lainnya seperti dari ujung ya itu Citra Adilancar ada juga ada sahabat ya Sampingnya Bineka Handoyo Medali Mas dan sahabat eh MD Wantara ya bukan sahabat ya maaf ya ini yang biru MD Wantara ya ini ada Medali Mas ya Oke di depan ada prima jasa ya tuh tujuan Bekasi diberangkatkan dari jalur keberangkatan oke ya kreatif jalan semoga selamat sampai tujuan oke di sampingnya prima jasa ya itu ada bineka bineka dengan tujuan Merak ya dengan tujuan akhir Merak dan di sampingnya lagi ada Coyo ya Semarang dan di sampingnya lagi ada Medali Mas ya dengan tujuan Surabaya ya 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 ini adalah jalur keluar bisnya ya di sini ya kita kalau kita perhatikan dari sini nah hai 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 Oke kita coba lihat-lihat yuk gitu gini ya ini ada sahabat apuk eh penating di Merak ya ada sahabat ini didominasi sahabat ya abad hai 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 ada sahabat ini ada sahabat juga disitu ya hai 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 juga ada dihalang ini Joyo diberangkatkan ya Semarang this Legend disusul dengan bineka Amun diberangkatkan ke arah Merak hai 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 baik teman-teman saya akhirnya cukup sampai disini ya hunting di terminal harjamukti Cirepon ini dan saya minta maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam berkutur kata dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sekali lagi saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya like dan share apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 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 oh